Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walapi ya tentunya Ini adalah video kelanjutan dari video pertama Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya Yaitu cara mencari atau mengecek kode SWIP berbagai bank Silahkan ditonton video sebelumnya Dan khusus untuk video ini Yaitu cara mencari kode SWIP berbagai bank Tetapi di daftar tidak ditemukan Cukup mudah sekali cara mengeceknya teman-teman Silahkan tonton video ini sampai habis Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Dan tentunya silahkan berkomentar Jika ada pertanyaannya seolah Akan saya jawab jika saya bisa menjawabnya Atau kita sharing dengan sesama yang lain Sesama teman-teman yang lain tentunya Oke langsung masuk ke browser kita Langsung kita klik Google Chrome Kalau ada Kemudian di pencarian seperti biasa Ketikan SWIFT kode bank Kita pilih bagian yang teratas Kemudian Di bagian pilih negara Silahkan sesuaikan Kita pilih Indonesia Kemudian sebagai contoh Kita pakai Bank Rakyat Indonesia Untuk mencarinya teman-teman Ketikan Rakyat Nanti akan muncul Bank Rakyat Indonesia Kalau teman-teman mengetikan Bank Rakyat Indonesia Itu tidak akan muncul teman-teman Jadi di pencarian Silahkan ketikan Rakyat Nanti akan muncul Bank Rakyat Indonesia Kemudian pilih kota Sebagai contoh Saya akan Memasukkan Kota Ciamis Langsung Cari kode SWIFT Nah kita lihat Hasilnya di bagian Paling bawah Nah ada tulisan Seperti ini Kantor cabang lokal Untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Di Ciamis Sepertinya Sepertinya Tidak ada kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK di Ciamis Dengan kode SWIFT Sendiri Tetapi Anda dapat Menggunakan kode Di atas Untuk kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Nah jika teman-teman Mendapatkan hasil Seperti kalimat ini Jika teman-teman Mengklik Kota kalian Dan hasilnya Seperti ini Jadi gunakanlah SWIFT kode Yang ini Di bagian Paling atas Sekali lagi Kita scroll Ke atas Dan pakailah Kode yang ini Jika Kode SWIFT Tidak ditemukan Nah demikianlah Caranya teman-teman Jangan bingung lagi Dan semoga Video ini Membantu Dan bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax